Maka Fir'on adalah orang yang terbodoh di dunia Bukan orang yang terhebat di dunia Karena dia dituhankan oleh lingkungannya Dan dia mau Jadi mulai hari ini Anda tahu Bahwa Fir'on itu bukan orang hebat Mereka rasa itu adalah Haman sama Korun Fir'on ini janya memang digol Boneka-boneka Terima kasih telah menonton Ketika Astagfirullahaladzim berarti Allah ada di dalam diri kita Tapi ketika Allah ada di araz Alam semesta kita tuding begini Jadi sekarang saya tanya Allah dimana Ketika anda mengatakan Ya Allah berarti dia orang kedua Dia kedua Ya misalnya gini La ilaha ilallah Berarti Allah orang ketiga Tidak ada Tuhan selain Allah Tapi kalau wiritannya La ilaha ilaha anda Berarti Allah di depan anda Dia kedua Terus ya Yang mana Allah di dalam ruang Atau ruang di dalam Allah Ruang di dalam Allah Jadi kalau kita ngomong Disana Allah Gue jadi istilah Gue jadi orang yang konon Karena kita semua Dan galaksi milkiwe semua itu Ada di dalam Allah Maka cari di ayat Quran yang Vila Bukan V barakatillah Misalnya Kalau Allah sudah mengatakan Di dalamku Itu sedur banget Amulannya wiritannya Porosufi Yang padin Bian Yang cekar jala Yang dikaya Guila ilaha ilaha Anak Gua medeni Saya Siti Jenar Barang Bian ini Wiritannya Tidak ada Allah Kecuali aku Ketika ngomong aku Bukan Siti Jenar Ketika ngomong aku Dia sudah bukan Saya Siti Jenar Ketika ngomong aku Tidak ada Tuhan selain aku Itu sudah Dia sudah Dalam Tauhid Ini tidak dikaya pelajaran Sekolah Mau dari Bisa mengesatkan Banyak orang Makanya Merekayasa Bagaimana caranya Supaya dibungkam Ini Siti Jenar Bala Siti Jenar Ini ada 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 Untuk memberi Peringatan Kepara umat Islam Berikutnya Kui hati-hati Nek Tikan Gini Nek La Ilah Ilah Oke Lailah Antai Se Oke Nailah Ilah Al 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 Nah Kui Oraka Bewong Ngerasa Jadi Menemukan Allah Itu Pokoknya Anda Punya Rasa Mesra Terus Sama Dia Nanti Lama-lama Allah Yang Memperangkan Allah Mal Insana Malam Lakan Pokoknya Allah Semuruhi Sem Kuih Udah Ngerti Itu Orang putih Ngahus Serban Brungose Menyilang Orang Karena Banyak Orang Yang Ngaku Tuhan Di Depan Saya Maka Fir'on Adalah Orang Yang Terbodoh Di Dunia Bukan Orang Yang Terhebat Di Dunia Karena Dia Dituhankan Lingkuhannya Dan Dia Mau Jadi Mulai Hari ini Anda Tahu Bahwa Fir'on Itu Bukan Orang Hebat Fir'on Itu Orang Yang Paling Tidak Tahu Diri Sehingga Dia Bodoh Maka Dia Mau Dianggap Tuhan Oleh Haman Yang Ngatur Semua Urusan Di Kerajaannya Itu Adalah Haman Perdana Menteri Dan Korun Para Konglomerat Ya Dan Urusan Semua Apa Mahkamah Apapun Urusan Yang Mereka Saya Itu Adalah Haman Sama Korun Fir'on Jani Mendinggo Boneka Boneka Wai Itulah Anda Menerjemahkan Tidak Meng Gak Sampai Tapi Ketika Istighfar Astaghfirullah Hal Azim Li Wali Walid Ayah Walid Jamil Muslim Muslimat Mesti Indilu Mas Karena Istighfar Itu Adalah Gifron Ditambahi Sin Jadi Nek Agh Silu Ya Nek Agh Silu Aku Agh Silu Aku Ngumbah Nek Ngumbah Awakku Agh Tasilu Ini Cora Arab Ya Istighfar Astaghfir Itu Sin Jadi Nek Urusan Meminta Maaf Sama Allah Ya Yang Menyangkut Dirimu Maka Kamu Melihat Dirimu Sendiri Mulan Astaghfirullah Mesti Gini Orang Mungkin Astaghfirullah Haladzim Orang Mungkin Mungkin Nantang Dan Itu Tidak Dipimbing Loh Mas Berarti Jiwamu Mempunyai Pengertian Sendiri Kekeliruan Masyarakat Moderna Adalah Dipikir Yang Ngerti Meng Kuteke Jangan Dipikir Darahmu Tidak Punya Pengertian Jangan Dipikir Detak Jantungmu Tidak Punya Pengertian Tenang Baik Rumus Ini Pertama Apa Sebabnya Ada Iman Dan Iman Itu Harus Lebih Besar Daripada Ilmu Bahkan Jumlahnya Mungkin Iman Tidak Terhingga Ilmu Ada Jumlahnya Tapi Kalau Iman Tidak Terhingga Infinitas Kenapa Mas Banyak Mana Yang Anda Ketahui Dan Yang Tidak Anda Ketahui Bisa Anda Menghitung Yang Anda Tidak Ketahui Yang Anda Ketahui Bisa Dihitung Ketua Doktor Profesor Yang Tidak Anda Ketahui Bisa Dihitung Maka Iman Tidak Terhingga Karena Untuk Yang Bisa Anda Ketahui Anda Pakai Ilmu Untuk Yang Tidak Bisa Anda Ketahui Pakai Iman Itu Sebabnya Kita Beriman Nah Sekarang Termasuk Yang Bisa Anda Ketahui Apa Tidak Bisa Diketahui Ketika Sampai Menemukan Bagaimana Menemukan Tuhan Dalam Konteks Ilmu Apa Iman Menemukan Tuhan Ada Yang Tengkau Nanggunaku Aku Sering Mas Tengkau Prabu Jaya Lima Sabda Palo Naya Genggo Ngakuni Mas Dan Semua Tak Terima Dengan Baik Ada Yang Ngaku Gostialah Ini Belor Ya Mas Ini Saya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Lahir Di Belora Menemukan Allah Itu Ada Beberapa Level Menemukan Dalam Arti Melihat Mendengar Atau Yang Materialistik Atau Yang Jasa Dia Ada Menemukan Dalam Arti Merasakan Dengan Perasaan Dan Hati Kol Fuad Ada Tiga Lapis Hati Kol Bun Fuad Dho Bun Terus Mengetahui Menemukan Secara Akal Secara Logika Atau Intelektual Itu Juga Mengetahui Menemukan Menemukan Lagi Secara Lebih Dalam Nah Padahal Allah Punya Rumus Allah Itu Lat Drikul Absor Wah Huayud Drikul Absor Wah Huall Latiful Khobir Definisinya Allah Dia Menemukan Dirinya Sendiri Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Oleh Semua Makhluknya Jadi Juga Tidak Bisa Ditemukan Kalau Urusannya Adalah Kasat Mata Wah Huayud Drikul Absor Allah Bisa Melihat Apa Saja Dari Makhluknya Siapa Saja Dari Makhluknya Wah Latiful Maha Tidak Kelihatan Maha Orai Sadi Apa Apa Ke Mening Dia Mengabarkan Maka Menemukan Allah Adalah Temukan Gejala Gejala Dimana Engkau Merasakan Kehadiran Allah Jadi Allah Bisa Kita Temukan Hanya Kehadirannya Bukan Allah Jadi Datiyah Tidak Bisa Jasadiyah Tidak Bisa Yang Adalah Ilmu Kehadiran Allah Masa Orai Sonitani Mulan Ditani Uribe Gusyala Bertindak Porah Gusyala Ngekai Porah Kan Ustaz Ditani Jadi Menemukan Kehadiran Allah Itu Adalah Berlatih Software Dari Dirimu Bahwa Allah Itu Memberikan Allah Memberikan Gejala 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 Kehadirannya Padamu Bahkan Kalau Istiqoroh Anda Pakai Simbol Anda Supaya Allah Ngasih Tahu Anda Anda Bisa Paham Misalnya Ngek Ngek Kue Aku Api Rabi Kariko Kau Karik Aku Rabi Kariki Elek Api Tanya Sama Allah Khusy Ngek Api Ngekan Paringi Kula Warna Putih Utawa Ijo Nge Elek Ngekan Paringi Irun Utawa Bang Pakai Bahasa Kita Kita Harus Pakai Bahasa Kita Tapi Tidak Menemukan Allah Dalam Arti Material Tadi Kan Istiqor Tadi Gitu